Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa pembangunan rumah nelayan sebanyak 52 unit yang menggunakan dana APBN tahun 2017 lalu di Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju terpaksa di Segel. Pasalnya gaji para pekerja rumah tersebut belum terbayarkan hingga kini. Pembangunan 52 unit rumah nelayan yang menggunakan dana APBN di Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, menuai persoalan. Pasalnya gaji para pekerja rumah nelayan belum dibayarkan. Akibatnya, para pekerja atau tukang tersebut menyegel pintu rumah nelayan dengan menggunakan kayu. Warga nelayan hanya bisa pasrah saat rumahnya disegel oleh para tukang. Karena sebelumnya telah ada perjanjian yang ditanda tangani masyarakat nelayan bahwa rumah yang ditempati hanya berstatus pinjam. Rumah nelayan tersebut masih menjadi kewenangan pusat karena belum diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju. Muhammad Muzakir, kepala tukang mengatakan, walau rumah bantuan nelayan ini telah di-PHO-kan pada tahun 2018 lalu, namun gaji para pekerja belum terbayarkan dengan total 127 juta rupiah. Akibatnya mereka terpaksa menyegel rumah nelayan tersebut. Uang saya menyegel rumah tersebut karena saya sebagai kepala tukang, sudah beberapa tahun ini saya sudah selesaikan kerja, belum juga saya dibayar. Ini rumah juga kan sudah di-PHO 2018. Kalau uang saya yang tinggal masih 127 juta. Ini pas sampai kapan disegel dengan uang ini? Saya segel sampai uang saya di, apa, upah kerja saya dibayar. Sementara kepala desa Sampaga Saal mengatakan, penyegelan yang dilakukan hanya untuk memperjuangkan hak para pekerja. Untuk itu rekanan diharapkan agar bertanggung jawab dengan membayarkan gaji mereka. Sangat beralah sampah, karena selama ini itu kan selalu menunggu-nunggu, apa, kesisahan gajinya, sampai hari ini belum bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan. Jadi, sebagai kepala tukang mungkin selalu didesa oleh anggotanya sehingga melakukan tindakan seperti itu. Selain keseruh masalah pembayaran gaji pekerjaan rumah nelayan yang awalnya tidak diketahui pemerintah desa setempat, serta beberapa pekerja lainnya yang diduga tidak sesuai aturan yang ada, rencananya akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.